Jadi, Bapak Sawgi ini kita pilih karena beliau memiliki kemampuan kepemimpinan yang amat baik, memiliki kemampuan manajerial yang amat baik, kombinasi leadership dan manajerial. Dan kita ingin agar ketua ini atau kapten ini benar-benar bisa mengelola semua sumber daya yang kita miliki. Jadi, bekerja yang efisien, efektif, mencapai tujuan. Jadi, beliau punya pengalaman di dalam kegiatan pengelolaan SAR, punya pengalaman di dalam pemimpin yang beratannya panjang, kalau Anda lihat di CV-nya, itu pengalaman kepemimpinannya panjang di hampir semua tempat menjadi pemimpin. Kemudian, beliau juga mengerti tentang bagaimana mengelola organisasi yang cukup besar. Jadi, itulah sebabnya pilihannya jatuh kepada Pak Sawgi. Dan kita berharap dengan pengalaman yang beliau miliki, berharap dengan jaringan yang beliau miliki, akan punya kontribusi yang sangat besar di dalam kegiatan pemenangan ini. Itu ya. Terima kasih telah menonton!